Kita ke informasi lain kali ini tentang peluang cuan, karena ternyata musim kemarau bawa berkah bagi petani ubi madu di lereng gunung Semerulu, Majang, Jawa Timur. Dalam satu hektare, petani ini bahkan bisa memanen hingga 20 ton ubi madu. Cuan yang dirahup hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu meski terjadi perubahan cuaca dari kemarau menuju hujan, durian bawor dari desa Alas Malang, Banyumas, Jawa Tengah masih diburu para penikmatnya. Berikut informasinya dalam segmen Demi Cuan. Di lering gunung Semerulu, Majang, seorang petani asal desa Pasru Jabe sukses membudidayakan ubi madu. Ubi madu bisa dipanen 4 bulan setelah tanam. Dari lahan seluas satu hektare ini, hargianto bisa memanen ubi madu hingga 20 ton. Satu kilogram ubi madu ini dijual dengan harga 3.500 rupiah. Dan dari satu hektare lahan ubi yang dipanen, hargianto bisa meraup omset hingga 70 juta rupiah. Madu ini istimewanya rasa, rasa lebih manis dan karamelnya itu lebih banyak daripada ubi-ubi yang lain tidak mengeluarkan karamel atau madu. Selain identik dengan rasa yang manis alami, ubi madu juga bertekstur empuk serta pulet. Hingga diminati oleh warga dari luar daerah Jawa Timur seperti Cirebon dan juga Bandung. Bahkan, ubi madu ini sudah dipasarkan ke mancanegara seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea. Sementara itu, meski belum masuk musim durian, namun pemilik lapak durian bawor di desa Alas Malang, Banyumas, Jawa Tengah terus diserbu pembeli seperti dari Purokerto maupun dari luar Banyumas. Durian bawor di lapak milik Rizal ini disebut-sebut rasanya tak berubah, tetap manis dan legit. Bahkan, Rizal mengaku meski saat ini kemarau basah, permintaan durian bawor di lapaknya justru meningkat. Hingga, Rizal pun mengaku dirinya kewalahan memenuhi permintaan para penikmat turian. Untuk harga durian bawor di lapak Rizal dijual antara Rp104.000 sampai Rp110.000 per buahnya. Tim Liputan CNN Indonesia